Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Pertama Para rabi kita mengajarkan ini sistematika Yahudi Jangan salah paham Pak Bambang kok ikut Yahudi? Tidak Saya tidak gampang kaget kalau urusan begini Saya biasa-biasa Ini literatur Rabi-rabi kita mengajarkan bahwa Hukum Nuh diberikan kepada anak-anak Nuh Yang pertama Larangan Abu Dha'zarah Abu Dha'zarah itu penyembahan berhala Itu dilarang Hukum ini juga diulangi lagi dalam hukum Musa Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku Yang kedua Tidak boleh menista Tuhan Tidak boleh menista kitab suci Hormat kepada Tuhan Itu hukum kedua Hukum Nuh yang ketiga Larangan Gilui Arayot Gilui Arayot itu artinya apa? Imoralitas seksual Gara-gara dosa inilah air bah didatangkan Ya Ketiga Gilui Arayot keempat Gesel Segala tindakan kekerasan pencurian Perampokan Yang tidak hormat pada kemanusiaan Ya Kelima Sefikut Damim Pertumpan darah Pembunuhan Dan seterusnya Sefikut Damim Pertumpan darah Kemudian yang ketujuh Efer Masuk darahnya tidak boleh dimakan Ya Kemudian untuk menegakkan enam hukum ini Orang-orang non-Yahudi yang tinggal di wilayah Yahudi Diberikan hak untuk menyelenggarakan mahkamah yang adil Namanya dinin Tujuh jumlahnya Nah itu dari mana? Dari kitab kejadian sebetulnya asalnya itu Kitab kejadian pasal sembilan Coba kita baca kitab kejadian pasal sembilan Ayat satu sampai dengan ayat enam Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya Serta berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah bumi Bukankah hal yang pertama ini juga disampaikan kepada Adam Iya kan? Tapi karena umat manusia waktu itu dilanda air bah Dan tinggal Nuh dan anak-anaknya Maka Nuh menjadi Adam yang baru Nah dalam hukum yang ditulis dalam Satu ayat satu ini Di sini sudah termaktub Kalau dalam sistematik Yahudi Larangan penyembahan berhala Karena Allah adalah satu-satunya Yang memberikan hukum aturan pada manusia Tidak ada ilah yang lain Yang kedua hormat kepada Tuhan Dan firmannya Makanya ini termasuk kelilat Hashem Hormat kepada Tuhan Kemudian juga karena ini landasan hukum moral Bagi Nuh dan anak-anaknya Untuk beranak cucu melalui perkawinan Tidak lewat perjinahan Hormat kepada keluarga Maka di sini masuk dari Larangan yang namanya Gilui Arayot Ayat dua Akan takut dan akan gentar kepadamu Segala binatang di bumi dan segala burung di udara Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut Kedalam tanganmu lah semuanya iku serahkan Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi Untuk mengelola ciptaan Ini juga mengulangi tugas yang disampaikan kepada Adam Sebagai mandat kebudayaan Ayat tiga Segala yang bergerak yang hidup Yang menjadi makananmu Akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Berarti segala binatang boleh dimakan Termasuk unta ya kan Kan gak ada larangannya disini Ini pramusa hukum zamannya Nuh Hanya daging yang masih ada nyawanya Yakni darahnya janganlah kamu makan Efer min hakaim Ini hukum yang tadi saya sebutkan Ayat lima Tetapi mengenai darah kamu, nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dan segala binatang aku akan menuntutnya Dan dari segala manusia aku akan menuntutnya Nyawasa manusia Ini termasuk gesel Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan Sefikut damim pertumpahan darah Pembunuhan tidak boleh dilakukan Siapa yang menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu Menurut gambarnya sendiri Mengulangi lagi juga janji kepada Adam Oleh karena lewat harkat manusia yang ditegakkan Keadilan harus dihadirkan Makanya ini menjadi dasar dari keadilan Yang akhirnya dirumuskan dalam penyelenggaraan Nah sekarang Orang Antioquia itu ikut hukum mana Apa hukum Yahudi Apa hukum Nuh Ya hukum Nuh Orang Indonesia Orang Tionghoa Orang Papua Ya hukum Nuh Korbannya hukum Nuh itu Macem-macem contohnya Orang Cina Lebih populer Babi Ketimbang Kambing Iya kan Maka Anda lihat itu Di negara-negara Asia ini Termasuk Filipin Lebih banyak babinya disini Ketimbang kambing Bener tidak Papua Papua itu tidak ada kehidupan Bagi mereka Sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Kalau tidak ada babi Makanya ada seorang Antropolog sekaligus Dia seorang Hamba Tuhan Namanya adalah Don Richardson Dia menulis buku yang judulnya Anak Perdamaian Dimana babi sangat penting Untuk orang-orang Papua Ketika suku-suku berperang Ketika mereka damai Mesti ada babi Bukan kambing Apakah itu salah Terus salahnya babi Itu apa Kita benci dengan babi Tapi saya akan tunjukkan Kapan babi mulai dibenci Itu ada sejarahnya Sejarahnya khususnya bagi Israel Mereka yang bukan Israel Kok ikut-ikut benci babi Tidak punya sejarah yang sama Iya kan Orang Arab Korbannya apa Unta Itu tampak dari Riwayat-riwayat muslim sendiri Misalnya tentang Kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad Islam Abdul Muntalib Ketika menebus anaknya Yang namanya Abdullah Dari pengorbanan Yang terjadi pada masa Pra-Islam Dia ditebus dengan Seratus ekor Unta Padahal Unta Menurut Kom-Yahudi Juga Lokoser Jangan kamu makan Yang pertama Unta dulu Baru yang kedua Pelando Yang ketiga Kelinci Padahal di Magetan Banyak orang suka Sati kelinci Rata-rata penjualnya muslim Bener atau Jadi artinya Jangan memaksakan Hukum yang berlaku Bagi kita Terhadap orang lain Bagu-baru Yang keempat Babi yang dilarang Jadi babi Urutan keempat Lebih dasyat Unta Dagingnya saja Tidak boleh dimakan Apalagi Kencingnya Loh ini fakta Ada banyak orang-orang Arab yang makan Unta Dan Kencingnya Juga jadi obat Saya tidak mau Ngurus itu Tapi bagi saya Lebih baik Saya makan babi Ketimbang minum Kencing untah Bagi saya Kita agama kan Punya aturan masing-masing Anda tidak bisa Menyampaikan ini Kepada orang Hindu Karena di Hindu Kebalik Sapi itu Diharamkan Karena menjadi Simbol Daripada Kendaraan Siwa Sementara Yang namanya Babi Itu justru Halal Gitu loh Saudara Terima kasih Terima kasih.